Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Salam sosodara, puji nama Tuhan. Saya ingat berapa lama lalu ada salah satu staff kita pulang ke Indonesia dan kemudian kembali lagi ke sini. Dan kemudian dia itu bawa satu kotak kue. Dan itu memang bungkusnya itu juga bagus. Dan waktu saya melihat bungkusnya itu, dan ternyata rupanya di atasnya itu ada satu stiker dengan tulisan spesial. Saya pikir-pikir kenapa itu yang jual kuenya itu pakai tulisan stiker spesial gitu ya. Dan mungkin saya juga percaya orang yang jual kuenya itu ingin menunjukkan kalau memang kue ini bukan kue yang biasa-biasa. Bukan kue yang seperti dengan yang lain. Maka itu dikasih stiker khusus yaitu stiker spesial. Nah, saya pikir-pikir ya, kenapa ditaruh kata spesial? Karena kata spesial itu adalah pesamaan katanya adalah unik, adalah khusus, adalah lain daripada yang lain. Nah, dan lawan kata dari spesial itu mungkin kita pikir kata yang ada adalah biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kita lihat misalnya kalau saya mau jual kue, terus kemudian dengan bungkus yang bagus. Tapi kan kalau misalnya saya taruh stikernya bukan spesial, tapi saya taruh stikernya adalah biasa-biasa aja. Mungkin orang tidak tertarik untuk melihat dan untuk membeli dari kue tersebut, saudara. Nah, saya juga pikir waktu saya melihat stiker spesial, saya juga percaya, saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita itu diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Setiap dari kita itu tidak diciptakan dengan biasa-biasa saja. Tapi Tuhan waktu menciptakan kehidupan kita, Tuhan itu sudah menggambarkan, Tuhan sudah membentuk kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan kita, itu sungguh spesial dalam kehidupan kita. Nah, kita juga tahu, saudara, ikan itu didesain untuk diciptakan untuk bisa berenang. Burung itu didesain oleh Tuhan dan diciptakan itu untuk bisa terbang. Manusia didesain dan diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, kita lihat, saudara, Ephesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ephesus 2 ayat yang ke-10. Nah, saudara, dari kata dikatakan yang pertama dikatakan karena kita ini buatan Allah. Dalam Alkitab bahasa Inggris, itu dikatakan pakai kata yang namanya masterpiece. Nah, saudara, yang namanya masterpiece itu artinya sesuatu yang benar-benar indah. Sesuatu yang memang benar-benar hal yang diciptakan yang paling terbaik. Itu yang disebut dengan yang namanya itu masterpiece. Bayangkan, saudara, kita ini tidak diciptakan dengan biasa-biasa saja. Tapi kehidupan kita ada. Tuhan menciptakan kita sebagai sesuatu yang spesial dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kata diciptakan itu pakai kata poema. Poema itu artinya sesuatu yang memang diciptakan dengan tangannya sendiri dan nilainya itu tidak ternilai harganya. Bayangkan, saudara, kadang-kadang kita melihat kehidupan kita sepertinya biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya dalam pikiran Tuhan dan hati Tuhan, sebetulnya yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita adalah sungguh yang luar biasa, saudara. Saya ingat waktu kita survei ke salah satu hotel untuk kita tempat ibadah dan kita melihat ruangan-ruangan yang kecil gitu kan untuk sekolah minggu. Dan saat waktu kita masuk ke salah satu ruangan tersebut dan ternyata di situ ada banyak guci, gentong, macam-macam gitu ya. Yang kita pikir itu pasti mahal lah gitu ya. Dan kita itu mau pakai tempat itu untuk ruangan sekolah minggu. Jadi salah satu koordinator sekolah minggunya sempat tanya sama saya, kok ini kan untuk anak-anak nih ya. Nanti kalau misalnya mereka lempar-lempar kena salah satu guci-nya pecah itu bagaimana gitu. Saya pikir-pikir, saya ngomong sama koordinator sekolah minggu, saya bilang, Saya rasa kalau guci yang taruh di situ, saya rasa kalau memang itu memang benar-benar masterpiece, itu tidak akan taruh sembarangan di situ. Pasti ditaruh di tempat yang memang dihususkan. Karena begitu bernilainya harganya. Nah, saya bilang sama yang koordinator sekolah minggu, pasti yang ditaruh-taruh itu mungkin yang palsu atau mungkin yang murahan gitu. Karena kalau nggak akan ditaruh, tidak akan ditaruh di tempat yang khusus ya. Nah, saudara, kita pun diciptakan dengan sungguh luar biasa, secara spesial. Dan Tuhan pun ingin menunjukkan apa yang Tuhan ciptakan, yaitu kehidupan kita. Supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang dan kehidupan kita memuliakan nama Bapak kita yang menciptakan kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita bahas dalam hari ini, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Yang pertama yang harus kita lakukan, itu adalah dengan mengikuti Yesus. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik, syarat yang pertama, kita harus terus mengikuti Yesus. Kita lihat Yohanes 12, ayat 26 dikatakan begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Jadi, saya baca kembali, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Jadi, nggak bisa kita ini melayani tanpa mengikut Tuhan Yesus. Dan di satu pihak, kalau kita mengikut dia, secara otomatis kita itu harus melayani untuk dipelakukan pekerjaan baik untuk memuliakan Bapak kita yang di surga. Nah, saya baca kembali Yohanes 12, ayat 26 dikatakan begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Nah, di sini ada satu kalimat dikatakan begini, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Artinya, di mana Tuhan ada di situ, kita pun ada bersama-sama dengan Tuhan. Ada di situ juga, saudara. Nah, ada satu kata Yunani, saudara, itu namanya paralambano. Nah, paralambano itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah para, makanya kita tahu ada satu kata namanya paralel. Paralel, yaitu sejajar. Nah, paralambano itu artinya dua pribadi yang memang bersandingan. Yang selalu bersama-sama, berjalan bersama-sama. Kadang-kadang kalau kita jalan kaki pagi hari dengan teman gitu kan, kan kita pengen ngobrol juga gitu ya. Jadi bukan berarti satu di depan, satu di belakang. Yang namanya paralambano artinya sejajar, berjalan seiringan bersama-sama. Dan memang untuk langkahnya pun sama-sama, saudara. Nah, saya ada lihat di internet, saudara. Ada satu hal yang memang menarik, yaitu ada satu kata namanya doppelgangers. Nah, doppelgangers itu adalah begini. Saya ini, bentuk fisik saya ini seperti begini. Doppelgangers itu artinya ada sosok yang sama di luar sana, dan rupanya mirip dengan sosok saya dalam bentuk fisik, wajah, muka, semua. Dan kita itu nggak kenal dengan si orang itu. Dan mungkin kita nggak tahu nggak ada di mana gitu ya. Nah, namanya itu yang disebut termnya itu doppelgangers. Nah, artinya begini, suka ada orang-orang ketemu dengan doppelgangers-nya gitu. Jadi kok begitu mirip banget ya, sampai akhirnya mereka di foto berdua. Nah, salah satu foto yang ada di slide, saudara, itu ada dua pria, saudara, lagi naik pesawat. Jadi pada waktu dia itu duduk, ya satu pria duduk, kemudian ada pria lagi duduk. Ternyata itu ketemu sebelahan duduk di situ, depannya merupakan doppelgangers-nya gitu kan. Jadi mereka itu kaget, loh kok mirip banget. Dia bilang, kok mirip banget. Sampai akhirnya mereka ambil selfie, saudara. Nah, yang namanya paralambano, itu bukan bicara soal secara fisik. Itu bicara soal mengenai isi hati. Bicara soal pikiran. Bicara soal isi hati macam-macam. Pikiran macam-macam. Pada waktu kita itu bersandingan, yang namanya paralambano, artinya kita bisa ngobrol. Kita bisa mengetahui isi hati pasangan kita yang kita berjalan bersama-sama. Dan sama juga dalam kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita selalu dekat dengan Tuhan, pada waktu kita itu selalu mengikuti Yesus, kita itu sedang bersandingan, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa curhat sama Tuhan, dan kita bisa minta pertolongan, kita bisa minta bagaimana kekuatan untuk kita minta damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita, saudara. Supaya pada waktu kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudara, pada waktu kita mengikut Yesus, kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Nah, saya lihat, saudara, di Markus 10, ayat 45, dikatakan begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ayat ini dikatakan begini. Tuhan Yesus ada untuk melayani, dan untuk memberikan hidupnya. Sama, pada waktu kita seiring dan mengikuti Yesus, kita pun bisa melakukan apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan kita untuk melayani, dan untuk memberikan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, yang pertama, saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti Yesus. Yang kedua, saudara, kita itu perlu melakukan untuk Tuhan. Kita lihat, koloset 3, ayat 23, dikatakan begini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Koloset 3, ayat 23. Jadi, sebetulnya, saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, saudara, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Mungkin di sekolah, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, sebetulnya kita itu melakukan untuk Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan untuk atasan kita, untuk bos kita, untuk guru kita, kita pun mungkin akan melakukan yang terbaik. Apalagi, pada waktu kita mengerti, apa yang kita lakukan sebetulnya adalah untuk Tuhan. Pasti kita ingin melakukan yang sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saya ingat, saudara, ada satu musisi atau kondaktor yang terkenal namanya Arturo Toscanini. Dia itu baru ulang tahun yang ke-80 tahun, dan kemudian ada wartawan datang dan dia juga ingin mewawancarai putraannya dari Arturo Toscanini. Jadi, pertanyaannya itu adalah, apakah yang pencapaian terbesar yang pernah dilakukan oleh Arturo Toscanini? Dia tanya, wartawan ini tanya kepada anaknya. Nah, anaknya menjawab begini. Baginya, bagi Arturo Toscanini, bagi ayah saya, tidak ada hal seperti itu. Apapun yang dia lakukan setiap saat adalah pekerjaan yang terbesar dalam hidupnya. Apakah dia melakukan simfoni dalam konser di depan ribuan orang, atau pada waktu dia mengupas jeruk untuk kita-kita di rumah. Jadi, sebetulnya Arturo Toscanini itu bisa mengerti dan tahu, pada waktu dia melakukan, apapun juga dia melakukan, seperti untuk yang terbaik yang dia mau berikan, yang bisa dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan itu adalah seperti juga kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Nah, kita lihat Matius 25, ayat 30, 4 sampai 40, saudara. Kita lihat ayat-ayatnya yang di atas, saudara, dikatakan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ayat kan 40 dikatakan begini. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita bisa lakukan, saudara, untuk menjangkau kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberi makan, kita bisa memberi minum, kita bisa memberikan pakaian, saudara. Pada waktu kita melakukannya dengan seperti melakukan untuk Tuhan, saudara, kehidupan kita akan memuliakan Tuhan secara luar biasa. Dan kita percaya, pasti mereka bisa melihat kasih Kristus melalui setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik? Yang ketiga adalah dengan segenap hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita lakukan dengan segenap hidup kita. Nah, saya baca 1 Korintus 15, ayat 58 dikatakan begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya kita bisa memberikan segenap hidup kita, saudara. Pada waktu kita memberikan dengan segenap hidup kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita itu bisa bagikan untuk menjadi berkat, saudara. Nah, kalau saudara tahu soal sejarah, saudara, kita tahu bagaimana George Washington pada waktu dia perang di revolusi Amerika, saudara. Pada waktu dia itu hampir kalah, tapi ada satu bangsawan dan seorang perwira, saudara, dari Perancis, namanya Marquis de Lafayette. Dia itu datang ke Amerika, dan kemudian dia itu menolong George Washington. Dan sampai akhirnya George Washington itu bisa menang perang, saudara. Setelah perang itu usai, dan kemudian Marquis de Lafayette akhirnya dia kembali lagi ke Perancis, saudara. Dan memang Marquis de Lafayette, dia itu mempunyai lahan yang sangat besar, saudara. Dan akhirnya dipakai untuk sebagai perkabunan, untuk menanam gandu, macam-macam, saudara. Nah, namun, saudara, setelah Perang Usai tersebut, panen tahun 1783 di Eropa itu kebanyakan hasilnya itu hancur, saudara. Karena ada hama, dan juga karena memang cuaca yang tidak baik, saudara. Jadi di mana-mana di Eropa itu banyak mengalami yang namanya kelaparan, saudara. Dan pada waktu orang-orang di Eropa, mereka itu mencari makanan, mencari makanan, mencari makanan. Di mana kemiskinan itu pun ada di mana-mana, saudara. Namun, perkebunan dan tempat yang Lafayette miliki, saudara, ternyata dampaknya itu hanya sedikit. Dari hama dan dari cuaca, saudara. Dan malah sebetulnya gandum-gandumnya itu, malah hasilnya lebih baik daripada biasanya, saudara. Nah, ada salah satu temannya Lafayette datang kepada dia, dan bilang, Eh, Lafayette, kamu kan tahu, ini di negara-negara sekitar-sekitar kita, mereka itu membutuhkan makanan. Dia bilang, ini saatnya untuk jual hasil gandum kalian, hasil dari perkebunan kalian. Kamu harus jual sekarang, karena ini masa yang baik untuk menjual kepada orang-orang. Tapi, pada waktu dia temannya mengatakan itu kepada dia, dia bilang begini, ya. Dia bilang, saya tidak setuju. Karena tahu Lafayette itu banyak orang kelaparan, ya. Dia bilang, saya tidak setuju untuk menjual. Saya tidak mau untuk menjual. Saatnya, bukan saat untuk menjual. Tapi, saatnya untuk memberi. Dan dia ambil semua yang ada hasil dari pertanian, dari perkebunan, dia bagi-bagi, saudara. Sebetulnya, Lafayette bisa mempunyai kesempatan untuk jual, mungkin dengan harga mahal, kepada orang-orang yang punya uang. Tapi, Lafayette tidak begitu, saudara. Dia rela memberikan segala sesuatunya, hanya untuk orang-orang bisa makan, keluarga-keluarga, anak-anak, mereka bisa dihidupi, saudara. Saya juga pikir dalam kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita memberikan segenap dengan hati kita, dengan hidup kita, saudara. Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, saudara, dengan kerendahan hati. Filipi 2, ayat yang ketiga, dikatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini dikatakan dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saudara, tahu mungkin seorang yang pintar sekali, saudara, namanya Albert Einstein. Dan dia itu pindah, melarikan diri dari Nasi Jerman, dan kemudian dia pindah ke Amerika. Dan di situ dia membeli di Amerika satu rumah tua dengan dua lantai, dengan jaraknya itu tinggal jalan kaki ke Universitas Princeton. Nah, orang-orang yang mulai terkenal itu mulai tahu kalau Albert Einstein itu tinggal di situ. Dan ada beberapa orang-orang, pejabat-pejabat, orang-orang penting itu datangin ke rumah Albert Einstein. Dan mereka ingin tukar pikiran, tanya soal macam-macam lah, soal edukasi, soal kedepannya bagaimana gitu kan. Karena memang Albert Einstein itu adalah orang yang hebat, saudara. Jadi mobil-mobil bagus itu suka ada di depan rumahnya Albert Einstein gitu ya. Nah, jadi orang-orang itu sering datang, saudara, untuk bertamu, untuk minta petunjuk daripada Albert Einstein. Tapi ada satu pribadi yang sering sekali datang ke rumahnya Albert Einstein dibanding dengan yang lain. Yaitu seorang anak namanya Emy. Emy itu usianya 10 tahun. Nah, rupanya rumahnya Albert Einstein itu dekat dengan rumahnya Emy. Nah, Emy ini, ini kelas 5. Dan dia ini lagi berusaha untuk bisa membahas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika SD kelas 5 gitu. Dan kemudian dia itu pikir, dia ini kok matematikanya itu susah. Dan kemudian dia tanya, kira-kira pikir siapa yang bisa menolong dia untuk bisa menjelaskan matematika kelas SD kelas 5 gitu. Dan dia dengar, di tetangganya dia itu katanya ada satu orang bapak-bapak yang bisa mengajarkan matematika. Jadi Emy itu datang ke rumahnya Albert Einstein, dia ketok, terus udah gitu Albert Einstein buka, ditanya ini tentu anak kecil di depan dia. Dia bilang, dia ngomong, saya Emy gitu. Saya ini ada kesulitan dalam soal matematika. Nah, bapak boleh bisa bantu saya nggak untuk bisa menyelesaikan isian dari matematika saya gitu. Dan kemudian Albert Einstein bilang, oh ya masuk, 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 masuk gitu. Padahal yang datang selama ini adalah bangsawan-bangsawan, orang-orang politikus, orang-orang ahli yang pintar, saudara. Nah, akhirnya, saudara, Emy itu terus-menerus datang ke rumahnya Albert Einstein. Dan suka ngobrol, bisa membahas matematika, macem-macem, saudara. Nah, tetangganya ibunya Emy melihat kalau Emy itu masuk ke rumahnya Albert Einstein. Dan kemudian, akhirnya, tetangganya itu tanya sama maminya Emy. Dia bilang, eh, saya ngelihat Emy itu masuk ke rumah bapak tersebut gitu. Nah, maminya itu kaget, oh ya, kok bisa ya? Gitu, terus udah gitu, udah. Nah, waktu dia Emy-nya itu pulang, terus Emy itu ditanya, Emy, kamu ini kamu ke rumah bapak itu ya? Oh iya. Oh iya, kenapa? Karena saya mau tanya matematika. Ya, karena saya sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Maminya bilang, Emy, kamu tahu nggak itu tuh siapa gitu? Dia bilang, saya nggak tahu gitu. Pokoknya, dia bisa menjelaskan matematika gitu. Maminya Emy, itu saking nggak enaknya, datang ke rumahnya Albert Einstein. Dan kemudian, dia ketok pintunya yang buka Albert Einstein. Dia bilang begini, Pak, saya mau minta maaf, karena anak saya ini suka mengganggu bapak. Bapak ini orang penting, ya. Tapi saya minta maaf, saya tidak tahu kalau Emy itu suka datang bertamu ke tempat bapak, dan akhirnya menghabiskan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan kelas SD. Saya mohon maaf, saya mohon maaf, ya. Albert Einstein bilang begini, Dia tidak mengganggu saya. Ketika seorang anak menemukan kegembiraan dalam belajar, maka itu adalah satu kegembiraan bagi saya. Untuk membantunya belajar. Tolong jangan hentikan Emy untuk datang untuk ke rumah saya. Dengan permasalahan matematikanya, dia selalu diterima untuk masuk ke rumah saya. Kapan saja. Saya pikir-pikir ya, kalau saya mungkin sebagai Albert Einstein, pikir, loh ini anak kecil, ya kok datang ke saya. Loh, urusan saya kan banyak. Urusan saya lebih kepada politikus atau kepada orang-orang hebat. Ini kamu ini siapa? Albert Einstein bisa begitu, saudara. Tapi saya melihat, pribadi Albert Einstein adalah pribadi yang luar biasa. Dan dengan rendah hati, dia itu mau untuk menjelaskan matematika kepada Emy, saudara. Sama dengan kehidupan kita. Pada waktu kita itu ya, kita tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Tapi menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Kita percaya Tuhan akan melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan baik? Yang pertama, kita harus mengikuti Yesus. Yang kedua, kita melakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, melakukan dengan sekenap hati kita dan dengan kerendahan hati. Nah, ada satu kata yang memang bagus sekali, saudara. Yaitu kata terima kasih. Kata terima kasih itu dari dua kata, terima dan kasih. Kita tahu, saudara, Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita. Kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Bagian kita untuk kasih kepada orang-orang di sekilir kita, saudara. Kita sudah menerima kekuatan dan kita kasih kekuatan bagi orang lain. Kita sudah menerima sukacita. Kita kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sudah menerima damai sejahtera. Kita kasih kepada saudara-saudara teman-teman kita untuk mereka juga menerima damai sejahtera. Kita sudah menerima berkat macam-macam dari Tuhan, saudara. Bagian kita kasih berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagian kita sudah menerima pertolongan dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita menjadi sumber pertolongan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan itu yang dipermuliakan, saudara. Nah, saudara, kita diciptakan untuk satu tujuan. Yaitu melakukan perbuatan yang baik. Pada waktu kita bisa mengerti, saudara, kehidupan kita akan bangkit dan menjadi pemenang. Dan kehidupan kita akan memuliakan nama Bapak kita yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Biarlah kau terus berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang bangkit dan menjadi pemenang ya Bapak. Pakai kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan kau memakai kami sebagai alatmu hanya untuk kemuliaan namamu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu ya Bapak yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kisus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Mari yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibedah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.